oke assalamualaikum teman teman semua welcome back to my channel dalam kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial yaitu cara agar selalu root terminal ya tanpa harus kita mengetik sudosu di terminal nah disini biasanya misalkan kita ingin masuk ke akses root di terminal maka kita harus mengetikan dulu yang namanya sudosu ya untuk masuk ke akses root ya kemudian setelah itu ketikan passwordnya ya untuk masuk ke akses root ya yang ini jadi nanti disini kita tanpa harus masuk dan mengetikan sudosu terlebih dahulu ya oke gimana caranya jadi caranya disini teman-teman buka terminal buka terminal teman-teman kemudian ketikan saja kita masuk dulu ya masuk dulu ke akses root dulu ya Nah setelah itu disini teman-teman ketikan saja langsung dpkg strip reconfigur spasi kali strip 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 root ya kemudian langsung saja tekan enter nah disini teman-teman langsung saja pilih atau diarahkan dengan menekan tombol arah ke atas ya disini langsung saja pilih enable password ya disini langsung saja tekan enter nah disini keterangannya sudah down ya sudah down atau sudah selesai nah setelah itu kita kita masuk dulu ke kita close dulu di terminal kemudian masuk ke file manager oh kita langsung saja coba dulu ya coba buka dulu di terminalnya kita langsung saja ketikan dulu sudosu ya apakah sudah meminta password atau tidak nah disini masih meminta password ya ini masih meminta password nah disini kita close dulu kita close dulu ininya kemudian kita masuk ke manager berkas ya oke kemudian disini teman-teman klik di bagian tampilan yang ini kemudian pilih tampilkan berkas tersembunyi nah disini ada bermunculan berkas-berkas yang tersembunyi ya kemudian pilih di bagian bus bus yang ini ya kita klik oke setelah itu teman-teman scroll ke bawah scroll ke bawah kemudian ketikan disini sudosu setelah itu langsung saja pilih simpan ya atau save nah disini sudah tersimpan atau sudah tersave kemudian kita coba refresh dan kita close kemudian ada berkasnya nah disini kita langsung saja coba buka di terminalnya nah disini langsung meminta password ya disini langsung meminta password jadi kita langsung saja masukkan passwordnya nah disini belum muncul langsung ke access root ya nah misalkan ingin langsung muncul di menu root ini kita close dulu ya apakah kita coba buka lagi nah disini masih meminta password ya nah untuk mengaksimalkannya disini teman-teman log out dulu ya log out dulu atau matikan dulu ya disini log keluar dulu nah kita tunggu sampai proses masuk ya atau login lagi nah disini kita langsung saja masuk oke setelah kita masuk lagi disini langsung saja kita masuk lagi ke terminal ya masuk lagi ke terminal nah disini sudah masuk ke root ya kita langsung saja kita langsung saja kita langsung membuka terminal tanpa harus mengetikan lagi sudosu ya disini sudah masuk ke access root ya disini sudah masuk jadi kita tidak harus lagi mengetikan sudosu ya jadi tidak harus lagi mengetikan sudosu kita hanya atau kita langsung masuk ke root ya disini nah kita coba close lagi kita coba close lagi ya langsung kita coba buka lagi untuk mengetesnya nah disini sudah masuk lagi ke root ya jadi tidak tidak harus mengetikan lagi sudosu jadi kita langsung saja masuk ke root jadi caranya teman-teman bisa praktekan sendiri ya cara seperti yang sudah tadi saya lakukan jadi caranya teman-teman masuk dulu ke dpkg ya dpkg reconfigure ya kemudian kali strip grain, strip root, kemudian enter nah disini jangan lupa ini enable setelah pilih enable langsung saja klik enter ya klik enter nah disini sudah ya setelah ini selesai disini teman-teman masuk ke file manager buka file manager kemudian teman-teman klik di bagian tampilan kemudian centang dulu di bagian tampilkan berkas tersembunyi setelah itu pilih bus rc yang ini ya kemudian teman-teman tambahkan di bagian bawahnya itu sudosu yang ini ya tambahkan kemudian klik berkas dan klik simpan ya maka sudah 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 seperti ini ya nanti akan seperti ini tapi jangan lupa untuk di low-pot dulu atau dimatikan dulu kalau di noobnya oke mungkin cukup sekian video ini dari saya semoga bisa memberikan manfaat jangan lupa untuk like, komen, share, dan juga subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati meluncanat link Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.